Intro Masih bersama kami di presisi siang pemirsa memasuki hari ke-7 gelaran World Photo Forum ke-10 di Bali masih menyisakan sejumlah side event salah satunya adalah Melasti Water Carnival side event World Photo Forum Melasti Water Carnival akan dilaksanakan pada Kamis malam 23 Mei 2024 kegiatan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian acara forum air dunia ini Melasti Water Carnival menghadirkan penampilan hiburan musik band lokal dan tidak hanya itu, festival ini juga menghadirkan penampilan kolosal cerita penyelamatan Dewi Sita dalam tarian kecak selain itu Melasti Water Carnival juga diisi dengan parade carnival yang juga bertemakan air Sementara itu dalam gelaran World Photo Forum ke-10 di Bali untuk pertama kalinya Polri memanfaatkan Segway menjadi kendaraan untuk berpatroli Patroli dilakukan di kawasan ITDC Nusa 2 Bali dan selain Segway, sepeda juga digunakan oleh Polri dalam mengamankan gelaran World Photo Forum dan berikut liputan Ibda Ines Putri Sanciono Halo Sobat Polri, saya Ibda Ines saya akan mengajak Sobat Polri untuk berpatroli dengan menggunakan sepeda Siapa bilang kalau Ines cuma ngajakin pakai sepeda tapi ini juga akan mengajak untuk patroli dengan menggunakan Segway di kawasan ITDC Nusa 2 Bali yang merupakan salah satu venue pelasaraan World Photo Forum ke-10 tahun 2024 Ada yang berbeda dalam patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan World Photo Forum ke-10 tahun 2024 Pada event ini, untuk pertama kalinya, Polri memanfaatkan Segway menjadi kendaraan berpatroli Patroli menggunakan Segway ini dilakukan di kawasan In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC Nusa 2 Bali yang akan menjadi tempat berlangsungnya World Photo Forum ke-10 Selain Segway, sepeda juga menjadi salah satu kendaraan patroli yang digunakan oleh polisi dalam mengamankan World Photo Forum ke-10 khususnya polisi pariwisata di bawah Satgas Preventive yaitu Subsatgas Kawasan Klaster Nusa 2 Utara Hal ini merupakan langkah nyata Polri dalam mempersiapkan pengamanan gelaran World Photo Forum ke-10 tahun 2024 yang ramah linggongan Yuk bersama kita sukseskan World Photo Forum ke-10 tahun 2024 di Bali, Indonesia Water for Share Prosperity, salam presisi Sementara itu penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi World Photo Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali berjalan dengan aman dan lancar Polri sebagai salah satu bagian dari pengamanan mendapatkan apresiasi lantaran terbukti terjaganya keamanan dan kelancaran selama penyelenggaraan event Konferensi tingkat tinggi World Photo Forum ke-10 tahun 2024 yang diselenggarakan di Bali berhasil berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya halangan Polri sebagai salah satu elemen pengamanan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi World Photo Forum ke-10 di Bali terbukti berhasil menjamin keamanan dan kelancaran mulai dari jelang penyelenggaraan hingga berjalannya konferensi internasional berlangsung Melalui Sandi Operasi Puri Agung 2024 Polri melakukan proses pengamanan sejak tanggal Proses pengamanan yang dilakukan oleh Polri yang berjalan dengan baik mendapatkan apresiasi dari beberapa tokoh Bali Salah satu apresiasi datang dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali yang menilai menyelenggarakan event internasional di Bali tidak terlepas dari suksesnya pengamanan Polri guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Keberhasilan Polri dalam pengamanan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi World Photo Forum ke-10 tentunya berdampak bagi nama baik Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah Ini tidak terlepas dari peran masyarakat Bali dan juga aparat penegak hukum dan juga Polri TNI pengamannya yang luar biasa sangat struktur dan masif sekali Polri dan TNI saling bahu-membahu untuk menjaga event ini karena event ini tidak boleh ada gangguan dari kampunas itu sendiri dan peran disamping memang peran Polri dan TNI juga peran pecalang, desa adat, hampir semua masyarakat Bali yang mendoakan dan ikut mensukseskan event internasional ini secara pribadi dan juga mewakili masyarakat Bali menyampaikan apresiasi yang luar biasa terima kasih kepada aparat Polri dan TNI yang sudah luar biasa dari segi pengamanan sesuai dengan job desk mereka masing-masing berarti tidak boleh lalai intinya bahwa semangat ngayah itu kembali ada dalam jiwa TNI dan Polri sekali lagi kami masyarakat Bali selalu mendukung kinerja dari Polri dan TNI ini Keberhasilan pengamanan yang dilakukan oleh Polri menjamin keamanan dan kelancaran tentunya guna memberikan citra baik bagi bangsa Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara yang aman dari Bali, tim liputan melaporkan untuk Polri TV kita beralih ke informasi lainnya Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit meresmikan sumur bor dan pompa air di desa Jatingaran, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo bantuan sumur bor dari Kapolda Jateng Erjenpol Ahmad Lutfi tersebut untuk membantu menyediakan sumur air bersih layak pakai untuk warga di wilayah kekeringan AKBP Sigit melalui Kasupsi Penmas Beribka Eka Prasetya mengatakan dengan adanya pembangunan fasilitas air bersih ini diharapkan bisa menjadi jawaban dari keluh kesah masyarakat selama musim kemarau dengan bantuan air bersih ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat setempat sementara itu warga desa Jatingarang mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jateng Erjenpol Ahmad Lutfi dan Kapolres Sukoharjo beserta jajarannya yang telah membuatkan sumur bor di wilayahnya karena bantuan sumur bor ini sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih Pemirsa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup Polda Kaltim bersama dengan PT. Kilang Pertamina Balikpapan menggelar aksi penanaman mangrove dan pemberian fasilitas gerobak sampah yang bertempat di area pantai Kilang Mandiri Balikpapan Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup Polda Kalimantan Timur bersama PT. Kilang Pertamina Balikpapan menggelar aksi penanaman mangrove dan pemberian fasilitas gerobak sampah yang bertempat di area pantai Kilang Mandiri Balikpapan Kegiatan tersebut dihadiri langsung ke Polda Kalimantan Timur Erjenpol Nanang Afianto para pejabat utama Polda Kalimantan Timur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara serta dihadiri pihak PT. Kilang Pertamina Balikpapan Kegiatan ini juga turut ikuti Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Timur Wakil Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Timur Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kalim serta Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kalim Dalam aksi ini sebanyak 550 bibit mangrove yang terdiri dari 50 bibit pohon mangrove untuk Kota Balikpapan 500 bibit untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara dan 50 unit kerobak sampah untuk kedua wilayah tersebut Kapolda Kalimantan Timur Isjenpol Nanang Afianto dalam sambutannya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap inisiatif aksi penanaman pohon mangrove tersebut dan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga lingkungan hidup di era globalisasi Kegiatan tersebut ditutup dengan kegiatan penanaman mangrove secara simbolis oleh Kapolda Kalimantan Timur Peserta Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Timur didampingi Direktur Operasi PT Gilang Pertamina Balikpapan Dari Humas, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV Berbagai inovasi tak henti-hentinya dilakukan Polda Jatim Salah satunya dengan membuat terobosan Samsat Bank Bima atau Samsat Buka Sampai Malam di Kabupaten Bangkalan Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!